Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat semua ya Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini Mari kita berdoa dengan membaca suratul al-fatihah Ila hadaratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha Amin, amin ya Allah, amin Baik, anak-anak, sebelum memulai pelajaran Silahkan kalian siapkan buku paket IPS seperti biasa Ya, oke Sekarang kita sudah masuk bab kedua Tentang sumber daya alam Indonesia Silahkan buka buku paket halaman 36 Sudah? Oke, untuk bab kedua ini Poin-poin yang akan dipelajari yang pertama adalah Potensi sumber daya alam di Indonesia Yang kedua, persebaran sumber daya alam Indonesia Oke, baik Ibu mau tanya sekarang Apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Oke, silahkan Ya, sumber daya alam adalah Segala potensi alam baik berupa makhluk hidup Benda mati, air, tanah, tanaman hewan Yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia Oke, sekarang ibu mau tanya lagi Coba sebutkan sumber daya alam Sumber daya alam berdasarkan pemulihannya Kemudian berdasarkan sifatnya Dan juga berdasarkan letaknya Ada yang tahu? Oke Berdasarkan pemulihannya Dibagi menjadi dua Betul Yang pertama Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui Dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Silahkan kalian buka Silahkan kalian buka buku paket halaman 37 Mari kita baca bersama-sama Oke Sudah, ketemu halaman 37 Ya, berdasarkan kemungkinan pemulihannya Sumber daya alam yang dapat diperbaharui Artinya Jenis sumber daya alam Yang dapat dikembalikan persediaannya Nah, untuk contohnya Seperti kesuburan tanah Kemudian air Hutan Padang rumput Pertanian Perkebunan Dan juga balikanan Itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui Maksudnya apa? Nah, dalam pemulihannya Ini tidak memerlukan waktu yang terlalu lama Dan juga relatif mudah Paham ya anak-anak? Oke Kemudian yang kedua Apa bedanya? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Artinya Sumber daya alam ini Memerlukan waktu yang sangat lama Dalam pemulihannya Bahkan apa? Jika telah habis dimanfaatkan Tidak dapat pulih sama sekali Contohnya Ya, batu bara dan juga minyak bumi Ini memerlukan waktu yang sangat lama Untuk pemulihannya Betul? Oke, selanjutnya Berdasarkan sifatnya Ada sumber daya alam Hayati Dan juga Non-hayati Nah, kata kuncinya Nah, kata kuncinya Hayati artinya apa? Maha hidup Baik berupa hewan Dan juga tumbuhan Sedangkan non-hayati Berarti artinya Kebalikannya dari hayati Non-benda mati Ya, contohnya Seperti bahan galian Atau bahan tambang Oke, lanjut Buka halaman 38 Ya, berdasarkan lokasinya Dibagi menjadi dua Sumber daya alam Akuatik Dan juga sumber daya alam Terestria Oke, sumber daya akuatik Berarti letaknya di mana? Ya, berarti letaknya di Perairan Betul Contohnya seperti apa? Di perairan Ikan Betul Rumput laut Oke, betul Kemudian Energi gelombang Nah, itu adalah sumber daya alam Akuatik Letaknya di perairan Kemudian yang kedua apa? Sumber daya alam Terestria Berarti letaknya di Daratan Yang di daratan apa aja? Contohnya Tanah Oke, betul Kemudian apa lagi? Hutan Dan juga bahan Galian Sudah paham? Semua ya Untuk sumber daya alam Macam-macamnya Oke Next, selanjutnya Potensi sumber daya alam Tanah Nah, untuk manfaat tanah Yang pertama Penyediaan unsur hara Untuk tumbuhan Yang kedua Penyedia makanan Untuk flora Dan juga fauna Kita ketahunis bersama Bahwa flora dan fauna ini Mendapatkan makanan dari tanah Ada yang mendapatkan dari tanah Contohnya apa? Kacing Ya, betul Kemudian ketiga Manfaatnya adalah Tempat tinggal manusia Jatuh Manfaat yang keempat adalah sumber bahan baku Kerajinan tanah Kemudian yang kelima Memiliki nilai ekonomis Maksudnya apa? Ini adalah bisa disewa belikan tanah ini Gitu ya Oke, itu adalah potensi sumber daya tanah Selanjutnya yang kedua Potensi sumber daya air Nah, kita ketahui semua bahwa air itu memiliki banyak manfaatnya kita itu tidak bisa hidup tanpa air Betul? Banyak sekali manfaat air Untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, mengaliri sawah Dan juga lain-lainnya Masih banyak lagi tentunya manfaat dari potensi sumber daya alam air Oke, selanjutnya potensi sumber daya alam laut Nah, silahkan kalian buka Halaman 43 Nah, sudah ya Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas Yang memisahkan benua atau pulau Untuk potensi yang dikembangkan Antara lain Perikanan laut Terumbu karang Padang lamun Dan juga Rumput laut Nah, betul ya Oke, kemudian manfaatnya apa terumbu karang? Yang pertama adalah sebagai bahan makanan Seperti ikan Udang Mutiara Alga Teripang Dan juga lain-lain Nah, rumput karang ini juga tempat berkembang biaknya biota perairan Kemudian yang ketiga Penghalang pasir yang dapat mencegah terjadinya erosi pasir Oke, selanjutnya Padang lamun Padang lamun ini adalah kamparan tumbuhan terbunga yang sudah dapat menyesuaikan diri di dasar laut Kemudian yang kedua adalah rumput laut Tidak tahu semua ya manfaatnya Nah, selain bisa dimakan rumput laut berfungsi juga sebagai bahan industri pembuat sabun, lotion, dan juga sampo Oke, itu tadi adalah potensi sumber daya laut Kemudian selanjutnya yang ketiga Potensi sumber daya udara Kita ketahui di kota udara itu sudah terceman Asap kendaraan di mana-mana Asap belum lagi ditambah asap pabrik Nah, kemudian bagaimana cara kemulihannya? Bagaimana cara pengelolaan udaranya? Oke, kita lihat slide berikut ini Cara pengelolaan udara yang dapat digunakan Yang pertama Mengganti energi minyak dengan sumber lain Contohnya Mata hari Kemudian Yang kedua Memperkecil penggunaan mobil pribadi Kemudian Mengutamakan kendaraan masal Selanjutnya Menggunakan kendaraan yang irit bahan bakar Yang keempat Memasang penyari pada cerobong asap Yang ada di pabrik-pabrik Dan yang terakhir Adalah menekan pertumbuhan populasi manusia Itu adalah potensi sumber daya alam udara Oke, selanjutnya Potensi sumber daya alam hutan Nah, untuk potensi sumber daya alam hutan Ada di halaman 45 Jenis-jenis hutannya Yang pertama Ada hutan hujan tropis Ya Hutan hujan tropis ini Biasanya terdapat di lingkungan iklim tropika Jenisnya ditandai oleh Keaneka ragaman tumbuhan bayi Jumlah maupun jenisnya Sehingga sering disebut hutan heterogen Ciri lainnya apa? Adanya jenis tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain Contohnya apa? Anggrek Kemudian lumut dan juga jamur Itu adalah contoh tumbuhan yang menempel Ya Kemudian apa lagi? Hutan hujan tropis ini tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki suhu udara Udara, kelembapan, dan juga curah hujan yang tinggi Yang kedua Hutan musam Atau hutan musim Cirinya apa? Oke Ciri hutan musim adalah Adanya tanaman meranggas Meranggas ini artinya Mengguburkan daunnya pada musim kemarau Coba tebak Pohon apa yang mengguburkan daunnya pada musim kemarau? Ya betul Pohon jatik Ini adalah contoh hutan musim atau hutan musor Selanjutnya Hutan mangrove Atau Hutan rawa Ya Hutan bakau Mangrove itu hutan bakau biasanya tumbuh di pesisir pantai Tujuannya apa? Untuk mencegah abrasi pantai Oke selanjutnya yang terakhir Potensi sumber daya alam pertambangan Selanjutnya potensi sumber daya alam pertambangan Nah untuk pertambangan Menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan juga batu bara Adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan Dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara Yang menyeliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pengurnian Pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang Oke anak-anak sampai sini sudah paham semua? Oke jika sudah Untuk persebaran sumber daya alam di darat dan di laut Kalian bisa baca di halaman 48 Oke Kalau sudah jelas semua Ibu akan kasih tugas untuk kalian Oke tugasnya apa? Silahkan kalian kerjakan Buku paket Halaman 53 Catat ya Buku paket halaman 53 Uji kompetensi bab 2 Kalian kerjakan Bab A Bagian yang A Dan juga bagian yang B Bagian yang A Langsung kerjakan di buku paket Kemudian bagian yang B Tulis jawabannya saja Boleh di buku tulis Kalau sudah silahkan kirim ke WA Bulala Ataupun boleh ke email Oke Ada pertanyaan? Oke tidak ada Oke kalau begitu cukup sekian dari ibu Semoga kalian semua mengerti Paham Dan juga bermanfaat Untuk kalian semua Pabila tetapi pada ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih